Kodim 1015 Sampit melaksanakan kegiatan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-109 di kecamatan Pulau Hanaut agar dapat dikenal luas program tersebut disosialisasikan kepada mahasiswa di kota Sampit. Perwakilan Kodim 1015 Sampit menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Akademi Jurnalistik 3 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia, Kota Waringin Timur. Pesertanya adalah sejumlah mahasiswa yang ada di kota Sampit, mewakili Kodim 1015 Sampit, dan rambil ketapang Kapten Sutomo mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait program TMMD reguler ke-109 yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, Kodim 1015 Sampit turut menggelar Lomba Karya Jurnalistik yang pesertanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pelajar, mahasiswa, serta wartawan. Lewat lomba tersebut, masyarakat diharap dapat mengetahui manfaat kegiatan TMMD melalui tulisan berita yang dibuat oleh peserta Lomba Karya Jurnalistik. Ada pun pelaksanaan TMMD reguler ke-109 Kodim 1015 Sampit dilaksanakan dari tanggal 22 September hingga 21 Oktober 2020. Saat ini pengerjaan khususnya pembangunan fisik terus berjalan dan ditargetkan dengan waktu yang tersisa seluruh sasaran dapat selesai tepat waktu. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.